Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis di SMP2 Tanggerang. Erlangga menyebut simulasi akan dijadikan bahan evaluasi pemerintah pusat. Menurut Erlangga, simulasi yang digelar secara sukarela oleh Pemkab Tanggerang menjadi bahan bagi kementerian untuk mengkaji implementasi program makan siang gratis mulai dari pilihan menu hingga pembiayaan. Dalam simulasi ini menu yang disajikan kepada para siswa dan siswi yakni nasi ayam, telur, kentang, gado-gado, hingga buah-buahan dengan perkiraan harga Rp15.000 per menu. Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Simulasi makan siang gratis yang dilakukan menurut Direktur Eksekutif Indef Ester Sri Astuti sudah cukup menggambarkan pelaksanaannya nanti. Namun, biaya di setiap daerah harus disesuaikan karena kemampuan dan daya beli setiap daerah berbeda. Bisa dijalankan ya, namun di tiap daerah mungkin harus ada adjustment ya. Karena kan living cost di tiap daerah juga berbeda mungkin di Jakarta, Jabodetabek itu lebih tinggi ya harganya sementara di tempat, di daerah yang lain mungkin lebih murah. Harga makan siang gratis yang diberikan oleh Prabowo Gibran nantinya seharga Rp15.000 per porsi atau persiswa dengan menu lengkap, ayam, sayur, dan lauk nebati. Menurut para pedagang warteg, harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual dengan menu yang sama. Biasanya pedagang warteg menjual nasi ayam dan lauk di atas Rp20.000. Nasi ayam, nasi ayam Rp20.000. Apa tadi? Sayur capcai sama per kadar Rp5.000. Terus pisang Rp5.000. Jadi Rp30.000. Nah, kan jual harga Rp30.000 nih, tau kalau misalnya tetap dikurangin sedikit jumlah makanannya, berapa harga yang akan diberikan? Nggak bisa, karena semua serba mahal. Ada tahu, ini sampai kebanyakan. Kebanyakan. Rp15.000 dianggap kebanyakan. Somae, gado-gado, nasi dan lauk ayam serta sayur. Inilah menu pilihan yang disodorkan pemerintah Kabupaten Tangerang kepada siswa SMP Negeri 2 Tangerang sebagai simulasi program makan siang gratis. Satu menu makan siang gratis seharga Rp15.000 ini nantinya akan berisi nasi, protein, sayur, dan buah. Menko Perekonomian Erlangga Hartato menyebut simulasi diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang secara sukarela dengan anggaran dari program daerah yang sudah ada sebelumnya. Simulasi di mana saja, Pak? Di anggaran ini dari dinas, Pak Bupati. Nggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pebiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sebagai pengusung program makan siang, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Bumingraka, menegaskan, jika uji coba makan siang gratis untuk bahan evaluasi bersama. Ia pun berharap, pemerintah bisa mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Gibran. Apapun itu, kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran untuk nanti masalah anggaran, pelaksanannya seperti apa, yang nanti didiskusikan lagi. Jika ada kekurangan, dievaluasi lagi. Program makan siang gratis yang digagas Paslon Prabowo Gibran sebelumnya jadi sorotan, karena sudah mulai dibahas di rapat kabinet untuk dimasukkan dalam RAPBN 2025. Meski belum ada hasil resmi dari KPU terkait hasil pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV Ya, memang belum ada hasil resmi.